Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Perkenalkan nama saya Aldi Roshid Rahmadi Saya adalah mahasiswa program studi ilmu lingkungan Dari Fakultas MIPA Universitas 11 Maret Surakarta Saya mengikuti program permata sakti Atau pertukaran mahasiswa tanah air nusantara Sistem alih kredit dengan teknologi informasi Yang diselenggarakan oleh kemendiput Saya mengambil dua kampus tujuan Yang pertama adalah Universitas Halu Oleo Dan yang kedua adalah Universitas 19 November Kolaka Kedua universitas tersebut berada di Provinsi Sulawesi Tenggara Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan kebudayaan yang berasal dari Wilayah Sulawesi Tenggara yaitu Kebudayaan Suku Toraja Selamat menonton teman-temanku semuanya Kebudayaan Suku Toraja Kata Toraja sendiri berasal dari kata Tauriaja Yang berarti orang yang berdiam di pegunungan Atau Toriajang yang memiliki arti orang yang berdiam di wilayah barat Selain itu asal katanya juga berasal dari kata To atau Tau yang artinya orang Dan Raya dari kata Maraya yang artinya besar Makananya adalah orang-orang besar atau bangsawan Tanah Toraja artinya adalah negeri tempat berdiamnya orang-orang Toraja Filosofis hidup masyarakat Toraja yaitu mereka mengamalkan Filosofa kehidupan leluhur mereka yang disebut dengan Talu Lulurona Talu Lulurona memiliki arti tiga kehidupan Yaitu kehidupan manusia, kehidupan hewan, dan kehidupan lingkungan Suku Toraja mengembangkan hubungan harmonis antara sesama makhluk Sehingga hubungan mereka didasarkan pada nilai keutuhan yang saling menghidupkan Prinsip hidup inilah yang membentuk jati diri kepribadian orang Suku Toraja Yang selalu hidup bersanding dengan alam secara harmonis Dan tidak dapat dilepaskan dari unsur alam Suku Toraja memiliki rumah adat yang disebut dengan rumah adat Tongkonan Tongkonan merupakan sebutan bagi rumah adat mereka Bentuknya yang unik seperti perahu menjadi ciri khas Rumah Tongkonan yang senantiasa menarik orang untuk melihatnya secara langsung Rumah adat Tongkonan selalu dibangun berhadapan dengan alang surah atau lumbung padi Hal ini karena masyarakat menganggap bahwa rumah Tongkonan merupakan perlambangan ibu Sedangkan alang surah adalah perlambangan bapaknya Struktur pembangunan yang demikian melambangkan bentuk suami istri Antara Tongkonan dan alang surah Tongkonan memiliki struktur Bentuk yang mencerminkan adat dan kepercayaan suku Toraja Struktur bangunan Tongkonan terdiri dari tiga bagian Yang pertama adalah Rating Buwana Yang kedua adalah Kale Banua Dan yang ketiga adalah Suluk Banua Selanjutnya adalah Upacara Adat Rambu Solo Upacara Adat Rambu Solo adalah upacara kematian yang diselenggarakan oleh orang Toraja Umumnya upacara Rambu Solo terdiri dari dua proses upacara Yaitu proses pemakaman dan prosesi kesenian Proses tersebut dilangsungkan secara harmonis dalam satu upacara pemakaman Yang menunjukkan penghormatan orang Toraja kepada leluhur mereka yang telah meninggal Proses pemakaman biasanya diadakan di tengah lapangan Yang ada pada kompleks rumah adat Tongkonan Proses ini terdiri dari beberapa kegiatan ritual Yakni ada Matudan Mebalun, Mak Roto, Mak Popengkalo Alang, Mak Palau, dan Mak Paswanglo Sedangkan pada prosesi kesenian terdapat beberapa bentuk kesenian Toraja yang disuguhkan Kesenian ini tidak hanya untuk memeriahkan upacara Tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi orang yang sudah meninggal Terdapat beberapa bentuk kesenian yang biasanya disuguhkan Seperti mengarak kerbau yang akan menjadi kurban Pertunjukan beberapa musik daerah Pertunjukan beberapa tarian adat suku Toraja Pertunjukan adu kerbau Dan penyembelihan kerbau Pada saat penyembelihan kerbau Kerbau disembeli dengan cara menebas leher kerbau hanya sekali tebasan Cara ini merupakan ciri khas masyarakatan atau raja Selain itu kerbau yang akan disembeli bukanlah kerbau biasa Tetapi kerbau bule yang disebut dengan tedong bunga Yang harganya bisa mencapai antara 10 hingga 50 jutaan per ekornya Karena itulah upacara kematian suku Toraja disebut sebagai upacara kematian yang mahal Selanjutnya ada upacara adat mak nenek Upacara mak nenek merupakan salah satu tradisi budaya adat suku Toraja Yang bisa dibilang unik Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur mereka yang telah meninggal Penghormatan ini dilakukan dalam bentuk pembersihan mayat Dan penggantian baju bagi jasad nenek moyang yang telah meninggal Ritual ini diselenggarakan setiap 3-4 tahun sekali Selanjutnya ada pekuburan adat Toraja Masyarakat suku Toraja memiliki beberapa macam bentuk perkuburan Yang untuk mengguburkan jasad orang yang telah meninggal Bentuk perkuburan ini merupakan salah satu unsur keburayaan suku Toraja Yang lain daripada yang lain Karena terdapat 5 macam bentuk perkuburan yang dimiliki oleh suku Toraja Bentuk-bentuk perkuburan tersebut antara lain Yang pertama ada kuburan goa Yang kedua ada kuburan gantung Yang ketiga ada kuburan batu Yang keempat ada kuburan pohon Dan yang kelima adalah kuburan patah nenek Adat pernikahan Dalam adat suku Toraja terdapat 3 bentuk cara atau upacara Untuk melangsungkan pernikahan Cara yang ditempuh sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yang disesuaikan Dengan kemampuan atau status sosial masing-masing keluarga mempelai Yang pertama ada upacara rompo bobo bonang Upacara pernikahan jenis ini adalah yang paling simpel dan sederhana Yang kedua ada upacara rampo karoeng Upacara pernikahan jenis ini prosesnya hampir sama dengan rompo bobo bonang Perbedaannya hanya pada perjamuannya saja Jadi sebelum acara perjamuan makan Rombongan mempelai pria akan disuruh menunggu terlebih dahulu di lumbung Hal ini berbeda dengan rompo bobo bonang Dimana rompongan akan langsung dipersilakan masuk Dan yang ketiga atau yang paling mewah adalah upacara rompo alo Perayaan pernikahan ini bisa dilakukan beberapa hari dengan acara yang cukup besar Oleh sebab itu upacara jenis ini hanya dilakukan oleh mereka Yang memiliki kemampuan atau berstatus sosial tinggi saja Nah itu tadi ya teman-teman kebudayaan dari suku Toraja Semoga dengan kita lebih mengenal kebudayaan dari wilayah lain Kita jadi semakin cinta terhadap Indonesia Sekian dulu dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih